yang namanya dunianya kan dinamis. Ada kalanya kita menghadapi resesi, tapi ada kalanya juga kita menghadapi kondisi yang baik. Jadi kita harus tetap meletakkan pada fondasi yang optimis. Nah, kedua, dari sisi skenario-skenario yang akan terjadi kalau resesi itu terjadi. Kalau resesi itu terjadi, sebetulnya yang paling kita harus jaga itu adalah konsumsi rumah tangga, karena Indonesia itu digerakkan oleh ekonomi dalam negeri, oleh konsumsi rumah tangga kita yang mencapai hampir 60% yang menyumbang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, ini poinnya apa? Kalau menurut pandangan kami, poinnya di samping memang harus menjaga harga dan sebagainya. Yang paling penting apa penciptaan laman kerja, Mbak? Nah, ini yang harus sama-sama kita lihat, kita upayakan bersama. Pertanyaan kan selalu, gimana mau penciptaan laman kerja kalau misalnya kondisinya resesi. Nah, kalau kami berpikirnya bukan begitu. Jadi, di dalam penciptaan laman kerja ini, tentu kita memprioritaskan kepada sektor-sektor yang memang masih bisa kita ekspansikan. Misalnya, contohnya substitusi import. Bagaimana misalnya kita mencoba gandum itu, coba kita stop deh, atau kita kurangi seminimal mungkin. Bisa apa nggak? Ya bisa. Saya sudah merasakan sendiri, saya kemarin makan mie dari bahan-bahan baku sagu bisa tuh, yang dulu katanya kenyalannya tidak tercapai ya, karena kalau gandum kan ada glutennya. Justru yang namanya sagu itu gluten free, malah lebih sehat kan gitu ya. Itu bisa. Jadi, di Indonesia yang sebagainya berlimpah-limpah. Nah, kalau itu kita lakukan, itu berarti apa? Penciptaan laman kerja baru. Nah, demikian juga misalnya dengan susu-susu, 80% masih import. Kalau itu kita bisa konversikan di dalam negeri, itu juga penciptaan laman kerja baru. Jadi, yang kedua adalah penciptaan laman kerja baru yang beririsan dengan, apa tadi yang disebutkan di awal tadi, yaitu hilirisasi dari produk-produk atau substitusi import. Oke, baik. Yang ketiga, Oke, silahkan. Silahkan, Pak. Oke, jadi yang ketiga, yang paling penting juga adalah menjaga regulasi yang ada itu kondusif, Mbak. Kondusif untuk membuat semua sektor itu bisa bergerak terus. Jangan malah sektor ini diganggu dengan regulasi yang menantinya kontraproduktif. Jadi, maksudnya di sini adalah misalnya di dalam kita mendorong untuk penciptaan investasi. Tapi, misalnya di perizinannya, di sistem OSS-nya, nggak selesai-selesai. Ini kan mengganggu juga. Jadi, semua yang ada di dalam kekuatan kita ini adalah untuk dorong semua investasi baru. Karena apa? Kalau ini investasi ini diperlancar, insya Allah kita bisa melewati resesi ini dengan baik. Jadi, itulah maksud kami adalah fokus di bidang tersebut. Demikian, Mbak. Oke. Mungkin kita akan membahas juga, Pak Haryadi, mungkin dari sisi suplainya sendiri. Tadi sempat dimention juga oleh Ibu Nina bahwa harga-harga komoditas juga sudah mulai turun. Apakah ini juga sebetulnya dirasakan oleh para pengusaha adalah di satu sisi cukup baik begitu mengingat untuk harga bahan baku juga kemungkinan akan turun. Atau seperti apa faktanya di lapangan, Pak Haryadi? Ya, jadi memang kalau untuk barang-barang yang masih bahan baku yang masih import, itu memang relatif harganya masih tinggi sekarang ini. Tapi kalau kita melihat dari sisi supply di dalam negeri sendiri, kalau untuk yang memang dihasilkan dalam negeri, sebenarnya nggak begitu banyak masalah. Terutama di sini misalnya dari sisi produk pangan. Kita juga alhamdulillah sudah hampir tiga tahun ini boleh dibilang kita berhasil itu sudah cukup tercukupi ya. Sudah mencapai soal sembrada sebetulnya. Nah, jadi yang kita sekarang harus perhatikan itu adalah dari pergerakan harga ini di semester dua, menurut pandangan kami, kemungkinan besar koreksi untuk menjadi lebih turun itu sangat besar. Karena apa? Karena memang dimannya kan terbatas. Beda dengan di semester satu yang ada Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi kalau kami melihat kemungkinan besar mengenai harga itu, akan cukup terkendali lah di semester kedua ini. Karena tidak ada event yang khusus ya. Nah, kalau untuk yang tadi kembali lagi ke harga-harga bahan pokok, itu memang yang terkait dengan supply, contohnya tadi ya seperti gandum, memang kan masih ada kendala dengan supply dunia ya. Lalu juga terkait dengan bahan baku untuk pupuk, fertilizer. Ini juga masih ada kaitan dengan krisis yang ada di Ukraina dan Rusia. Nah, hal-hal yang seperti ini, yang tadi saya sampaikan memang harus kita pikirkan secara lebih cepat lagi bagaimana kita bisa mensubstitusikan semua itu di dalam untuk mencukupi supply kita. Nah, kalau pergerakan-pergerakan yang sifatnya barang konsumsi, yang kemarin kan sempat rame ya, cabai gitu ya, itu sifatnya juga seasonal sebetulnya. Jadi kalau menurut pandangan kami, tidak perlu kita khawatirkan, karena memang sifatnya sementara dan begitu supply-nya cukup ya akan turun lagi. Dan ini kan juga ada di tingkat pedagang yang kadang-kadang mereka mau mencoba untuk mencari keuntungan lebih optimal ya. Tapi menurut pandangan kami juga itu tidak akan lama. Jadi yang paling penting sekarang ini adalah, tadi kembali saya sampaikan, pada intinya subsidi itu bergantung dari penghasilan masyarakat. Kalau masyarakat itu tidak diberikan kesempatan bekerja lebih luas, ya otomatis subsidi-nya akan makin besar gitu. Nah, jadi pola ini harus dibangun, itu tadi, dengan cara bagaimana ini bisa, yang namanya investasi baru, ekspansi-ekspansi usaha itu bisa semakin meluas.